Ketika jalan ku melului, berputar di padang gurun Engkau lah yang memelihara hidupku sempurna Ketika jalan yang ku temui, berujung di sungai dalam Engkau lah yang mengeringkannya, menuju ku seberangi Selalu ada jalan, saat selakan tiada jalan Selalu ada di depanku, membuka jalan bagiku Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang kami kasihi dalam Kristus Yesus Kita sungguh bersyukur pada hari ini kembali boleh berjumpa Dalam Sapa Anteduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan Sebelum kita dengar-dengaran akan firman Tuhan Mari terlebih dahulu kita siapkan hati kita Kita bersatu di dalam doa Sungguh kami bersyukur ya Bapak Atas segala kebaikan, kasih dan penyertaanmu yang tetap boleh kami rasakan hingga saat ini Terima kasih Bapak telah membangunkan kami dari tidur kami Dan terima kasih tetap memberikan kesempatan bagi kami pada hari ini Untuk bersama-sama mendengarkan firmanmu Berkati kiranya Tuhan setiap kami Roh kudus yang bekerja atas hati kami Supaya kami mengerti firmanmu Dan sanggup melakukannya dalam kehidupan kami Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa Amin Kitab Jakobus 1 ayat 27 Yang menjadi Sapa Anteduh kita pada hari ini Jakobus 1 ayat 27 Firman Tuhan berkata Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapak kita Ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia Demikian yang menjadi Sapa Anteduh kita pada hari ini Ya Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Bagaimana pemahaman kita selama ini jika dikatakan Ibadah yang murni dan tak bercacat Mayoritas orang beranggapan pastinya dikatakan Ibadah yang murni dan tak bercacat Adalah ibadah yang mana liturgi gereja Itu dilaksanakan dengan baik tanpa ada kesalahan apapun Atau juga ada yang punya anggapan Para pelayan pada saat itu semuanya bersiap Tentunya pemahaman ini tidak salah Tapi ternyata berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Jakobus Sesuai dengan teks Sapa Anteduh kita pada hari ini Penjelasan Jakobus dalam teks ini Bukan memenyalahkan praktik beribadah yang kita lakukan selama ini Sama sekali bukan Tapi bagaimana Jakobus memenegaskan Ibadah yang dilakukan akan menjadi sia-sia Jika tidak dilanjutkan dan diterapkan dalam perbuatan sehari-hari Bahkan makna ibadah yang kita lakukan dalam rumah ibadah dengan musik yang gegap gempita Akan hilang ketika orang yang beribadah justru melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan makna ibadahnya Maka jemaat yang terkasih Jakobus berulang-ulang menekankan Kalau kita lihat dalam kitab Jakobus ini Bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan Sebab kalau tidak disertai dengan perbuatan Pada hakikatnya iman itu adalah mati Dan kalau kita lanjutkan lagi di Jakobus 1 ayat 22 Dikatakan kepada kita semua Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Dan bukan hanya pendengar saja Sebab jika tidak demikian Kamu menipu diri sendiri Ya jemaat yang terkasih Ibadah kepada Tuhan harus utuh dan kulat Tidak setengah-setengah Ibadah kepada Tuhan tidak hanya terbatas kepada pujian yang kita nyanyikan Doa yang kita panjatkan Atau firman Tuhan yang kita dengar Tapi ibadah yang murni dan tak bercacat Adalah ibadah yang dilanjutkan dengan tindakan dan aksi nyata Di dalam kehidupan sehari-hari kita Yaitu dengan kita mau peduli dan mau membantu orang lain Terkhususnya orang lain yang mengalami kesusahan Jakobus memberikan tindakan dan aksi nyata itu Dengan satu bentuk konkret Pertama dia katakan tadi adalah Mengunjungi yatim piatu dan janda-janda yang dalam kesusahan Dengan harapan lewat kehadiran kita itu menguatkan iman mereka Dan memberikan mereka motivasi, dorongan, dan dukungan yang real Sehingga saudara-saudara kita ini tetap merasakan Kebaikan Tuhan lewat kehadiran kita Tetap melihat kuasa Tuhan lewat kehadiran kita Dan itu adalah ibadah yang murni dan tidak bercacat Lalu yang kedua Jakobus menjelaskan bahwa ibadah yang tak bercacat dan murni itu adalah Dengan kita menjaga diri kita tidak dicemarkan oleh dunia ini Yaitu maksudnya adalah bagaimana kita tidak mengikuti keinginan daging Tapi bagaimana firman yang sudah kita dengar Itulah yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Kita mampu menjaga diri kita tetap hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan Ya oleh karena itu jemaat yang terkasih Marilah setiap kita menjaga ibadah kita Untuk tetap murni dan tak bercacat Dengan melakukan apa hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan Menyenangkan hati Tuhan Mendatangkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita Terkhususnya yang membutuhkan seperti anak-anak yatim dan para janda Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa Bapak yang di surga terima kasih kami sudah boleh mendengar firmanmu Yang pada hari ini kembali mengoreksi dan menegaskan kepada kami Apa itu ibadah yang murni dan tidak bercacat Yaitu bagaimana Tuhan kami mau peduli terhadap orang-orang di sekitar kami Khususnya orang-orang yang dalam kebutuhan Seperti anak-anak yatim, para janda Yang dalam kehidupan mereka pasti Tuhan Banyak sekali hal-hal yang mereka butuhkan Dan kami patut hadir untuk jadi tangan Tuhan Untuk memberikan pertolongan Oleh karena itu Bapak ajari kami Untuk memahami firmanmu pada hari ini Dan melakukannya dalam kehidupan kami Dan kami juga pada kesempatan ini Tuhan mau berdoa bersama Buat GBKP Runggun Cililitan Kami berdoa Tuhan buat setiap hambamu Baik pendeta, pertua dan diakan Seluruh emeritus kami Dan juga seluruh keluarga dari hamba-hambamu ini Para guru KKR, para pengurus-pengurus di tengah-tengah gereja Dan kami juga berdoa buat saitun kami Mamre, Moria, Permata, dan KKR Mari Tuhan setiap mereka anak-anakmu yang ada di GBKP Runggun Cililitan Tuhan tetap berkati kehidupannya Tuhan tetap berikan pertolongan Atas apapun yang menjadi pergumulan Entah pun pengharapan-pengharapan mereka Kami juga yakin dan percaya Program-program gereja yang dilakukan Tuhan beserta Tuhan menolong Agar kiranya gereja mu ini tetap menjadi terang dan garam Di tengah-tengah lingkungan sekitar Bahkan untuk orang banyak Oleh karena itu Bapak tetap berkati GBKP Runggun Cililitan Dan juga terus kami doakan Tuhan setiap kami yang boleh setia Bersama-sama selalu belajar firman Tuhan Melalui sapan teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan ini Berkati dari kami semuanya anak-anakmu Agar tetap sehat dalam kehidupan kami Kami tetap boleh menjalani hari ini dengan penuh sukacita Karena kami yakin dan percaya Tuhan tetap berserta kami Dan kami selalu mengandalkan Tuhan Sehingga setiap yang kami lakukan boleh berjalan dengan lancar Ini doa kami Bapak Ini yang menjadi pengharapan kami Atas segala dosa kami ampuni kami Tuhan Supaya kami datang layak dekat depanmu Dan menyerahkan semua yang menjadi doa-doa kami ini Sebab kami sudah berdoa Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami Yang sudah mengajari kita semua dalam doa Bapak kami Mari bersama mengucapkannya Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Jemaat yang terkasih Tuhan Yesus memberkati